Di sini ada soal, untuk menentukan persamaan garis H yang melalui titik P dan tegak lurus dengan garis G, terlebih dahulu carilah gradien garis G. Mencari gradien garis G, rumusnya adalah Mg sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Garis G melalui titik R yaitu 3,4 dan titik S 2,3. Kemudian titik R dimisalkan sebagai titik yang pertama yaitu X1 Y1 dan titik S sebagai titik yang kedua yaitu X2 Y2. Kita substitusikan, menghasilkan min 3 dikurang 4 dibagi 2 dikurang 3. Hasilnya adalah gradien garis G sama dengan min 7 per min 1 atau sama dengan 7. Kemudian karena garis H tegak lurus dengan garis G, jadi akan digunakan rumus 2 gradien garis yang saling tegak lurus, yaitu gradien garis G dikali gradien garis H sama dengan min 1. Di sini kita substitusikan gradien garis G yaitu 7 dikali gradien garis H sama dengan min 1. Yang akan kita cari adalah gradien garis H sama dengan min 1 per 7. Kemudian akan kita cari persamaan garis H yang melalui titik P yaitu min 5,6 dan memiliki gradien min 1 per 7. Di sini kita akan mencarinya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Persamaan garis H melalui titik P min 5,6. Jadi ini merupakan titik X1 dan ini merupakan titik Y1 pada persamaan garis H. Akan disubstitusikan menghasilkan Y dikurang 6 sama dengan min 1 per 7 yang digunakan adalah gradien garis H. Karena di sini merupakan persamaan garis H. Dikali X dikurang min 5. Artinya min ketemu min jadi plus. Jadi plus 5. Kemudian ini kita jabarkan menghasilkan Y min 6 sama dengan min 1 per 7 X min 5 per 7. Kemudian di sini kita pindahkan ruas menghasilkan Y plus 1 per 7 X min 6 plus 5 per 7 sama dengan 0. Karena terdapat pecahan per 7 jadi untuk menghilangkannya akan kita kalikan dengan angka 7 di kedua ruas. Menghasilkan 7Y ditambah X dikurang 42 ditambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis H yang terbentuk adalah 7Y ditambah X dikurang 37 sama dengan 0. Dan jawaban yang tepat adalah yang D. Sampai jumpa di soal berikutnya.